Oke kita akan lanjutkan settingan kita, tapi sebelum itu kita cek dulu apakah mikrotik kita ini sudah terhubung ke internet dengan cara kita ping salah satu situs di internet disini saya coba ping google.com ya disini sudah terhubung ya jadi mikrotik ini sudah dapat terhubung ke internet nah selanjutnya kita akan setting visa traffic untuk modem yang kedua alias kita akan memisahkan traffic youtube facebook dan lain sebagainya nah buat teman-teman yang langsung ke video ini mungkin bertanya-tanya jadi silakan teman-teman nonton dulu video sebelum atau part sebelum ini jadi teman-teman enggak 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 apa ya enggak terputus gitu maksudnya tiba-tiba kok kesini gitu jadi teman-teman nonton dulu video yang sebelumnya oke disini kita akan membuat daftar IP atau address list ya oke disini saya akan buat address list lokal nah IP address list lokal ini adalah IP yang dari bawah ya maksudnya yang menuju keluar atau LAN atau lokalnya lah intinya jadi ini adalah IP yang menuju ke hotspot kita ya ini dia jadi kita akan tambahkan IP LAN kita atau lokal kita ke dalam address list oke saya pastikan nah disini kita akan menambahkan slash ya atau subnet ya yaitu slash 24 ya seperti yang ada di di address ini ya slash 24 oke kalau sudah kita klik oke saja kita close nah disini kita sudah memiliki address list lokal yaitu IP kita yang menuju ke bawah atau menuju ke luar selanjutnya kita akan setting bagian raw nah disini adalah raw ini tugasnya menangkap IP yang nantinya bakal kita arahkan oke disini pergi ke tab advance in interface nya kita pilih lokal yang sudah kita tambahkan tadi kemudian di sts address nya kita pilih lokal tapi sebelumnya kita beri tanda seru dulu itu artinya kecuali kemudian di bagian konten kita tambahkan YouTube ya ketik saja YouTube ini kita akan memisahkan traffic YouTube kemudian di tab action nya kita akan pilih add dst to address list jadi kita akan mendapatkan menambahkan dst address list nya itu ke address list sehingga nanti IP-IP yang didapat dari situs YouTube kita akan masuk ke dalam daftar address list oke selanjutnya kita beri nama address address list nya apa disini saya ketikkan IP sosmed saja oke kalau sudah selesai klik apply kemudian ok oke ini dia kita sudah memiliki satu raw yang fungsinya menangkap IP dari situs YouTube menuju ke address list disini saya tambahkan hanya satu saja ya sebagai contoh saja untuk yang lainnya nanti silakan teman-teman tambahkan saja oke kemudian kita pergi ke mangle kemudian kita klik plus saja nah disini kita fokus di bagian advance in interface nya eh maksudnya source address nya adalah kita pilih lokal jadi kita akan menangkap IP dari lokal kemudian dst address nya kita arahkan ke IP sosmed itu dia kemudian untuk action nya action nya kita pilih mark routing mark routing kemudian selanjutnya kita beri nama routing kita atau penanda routing kita itu saya beri nama ke ya ke sosmed aja ya kita beri nama ke sosmed jadi mark routing ini fungsinya nanti untuk mengarahkan koneksi ke IP sosmed yang sudah kita tambahkan di address list tadi oke kita close saja setting selanjutnya adalah kita akan menuju ke routes disinilah kunci atau maksudnya settingan untuk mengarahkan harus kemana kita akan mengarah artinya koneksi kita akan mengarah oke ini dia seperti biasa kita tinggal tambahkan plus saja oke di sini untuk gateway kita akan isikan gateway dari modem kedua atau ISP kedua yang ini ya teman-teman silahkan di copy saja kemudian paste di bagian gateway kemudian pastikan selanjutnya cek gateway nya kita tripping saja kemudian nah disini adalah kuncinya ya di routing mark routing mark nya ini kita pilih yang ke sosmed tadi yang sudah kita buat tadi ya setelah itu kita klik apply kemudian ok ok sampai sini untuk settingannya sebenarnya sudah selesai ya kalau tidak percaya silahkan teman-teman login voucher kemudian teman-teman buka YouTube nah nanti otomatis itu akan terlihat di traffic nya di ether2 nanti akan terlihat ada traffic berjalan itu artinya traffic YouTube teman-teman itu sudah terarahkan ke ether2 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih